Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah Hai sahabat-sahabat YouTube ku apa kabar aku doakan kita semua dalam keadaan sehat bahagia dan penuh dengan sukacita kali ini aku mau buat bolu tapi bolunya itu menggunakan rice cooker jadi hasilnya itu seperti ini kelihatan ya seperti ini hasilnya seperti ini jadi kalau enggak punya oven kamu bisa gunakan rice cooker untuk membuat bolu jadi ini bolu coklat rice cooker yuk ikutin terus jangan kemana-mana sampai selesai kita buat bolu rice cookernya dan buat kamu yang sudah subscribe aku dan dukung aku selama ini thank you dukung aku terus supaya aku lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman dan juga resep-resep yang ada dan juga buat kamu yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan loncengnya pastikan udah aktif karena dengan mengaktifkan loncengnya setiap ada videoku yang terbaru kamu bakal dapat notifikasinya Oke thank you for watching ikutin terus kali ini aku akan sharekan cara membuat bolu coklat dengan menggunakan rice cooker jadi buat kamu yang nggak punya oven boleh ini ada 5 butir telur ayam kemudian 160 gram tepung terigu pro rendah mau gunakan yang yang pro sedang juga boleh ini ada 10 gram tepung tapioca 20 gram bubuk coklat ini gunakan bubuk coklat yang bagus ya kemudian ada susu kental manis 40 ml dan setengah sendok teh SP setengah sendok teh garam kemudian gulanya 150 gram kalau suka manis bisa ditambahin kemudian ada santan 65 ml dan vanili cair kalau nggak ada yang cair gunakan yang bubuk juga nggak masalah sebelum kita mulai kita ayak dulu bahan-bahan keringnya 160 gram tepung terigu pro rendah sebaiknya gunakan yang pro rendah tapi kalau nggak ada pro sedang juga nggak masalah kemudian 10 gram tepung tapioca gunakan tepung tapioca yang bagus yang terpilih dan 20 gram bubuk coklat juga pilih yang kualitasnya bagus ini diayak kemudian kita sisihkan kalau udah selesai diayak untuk diayak ini untuk memastikan tepung-tepung yang kita gunakan itu tidak tercampur makhluk-makhluk yang aneh kotoran-kotoran ya misalnya atau ada yang tidak sepantasnya lah ada di tepung jadi ini harus kita ayak ini sisihkan kemudian kita siapkan lima butir telur jadi disini telurnya kita gunakan telur utuh nah ini adalah contoh telur yang kurang fresh ya karena kuning telurnya itu sudah terurai seperti ini jadi agak susah untuk kembangnya apalagi kalau mau buat lapis legit susah ya jadi untuk yang ini sih masih oke lah nggak masalah masih bisa kemudian karena kita akan masak dengan menggunakan rice cooker jadi untuk kuada rice cooker ini harus kita polis dengan margarin jadi polislah margarin secukupnya jadi jangan terlalu tipis juga sedang aja kocok sampai kira-kira seperti ini masukkan setengah sendok teh TBM atau SP ya pilih SP yang kualitasnya bagus kemudian dilanjutkan masukkan susu kental manis atau kental manis aja ya dulunya dikenal susu kental manis tapi sekarang disebut dengan kental manis kemudian masukkan tepung yang sudah diayak dan garam masukkan tepungnya pelan-pelan aja supaya tidak berterbangan kalau enggak ada vanili cair gunakan aja vanili bubuk sama aja ini untuk menghilangkan rasa amis telurnya jadi lebih wangi kemudian langsung tuangkan ke wadah teflon dari rice cookernya yang sudah dioles dengan margarin jadi adonannya seperti ini kira-kira rice cookernya nggak perlu dipanasi dulu jadi langsung masukkan adonannya nanti baru langsung kita cetek tombol cook kemudian masukkan ke rice cookernya jadi rice cookernya nggak perlu dipanasi dulu seperti masak nasi biasa jangan lupa colok dulu lalu tekan tombol cookernya ini tombol cookernya udah hidup biarkan sampai dia lompat ke warm nah kalau dia udah lompat ke warm biarkan dulu karena kita kalau tekan cooknya lagi dia nggak akan mau jadi dibiarkan ini lebih kurang berapa menit ya kira-kira 5 menitan nanti dia akan lompat sendirinya nah ini setelah kurang lebih 5 menitan dia lompat ke warm biarin aja jangan dibuka kita tutup dari rice cookernya ini kita tekan dia nggak mau lagi biarkan aja jangan dipaksa jadi dalam keadaan warm dia tetap proses mateng ini kira-kira udah sekitar 8 menit ya bisa dicetek lagi cetek lagi tunggu sampai dia ini cepat lagi lompat ke warm jadi bolak-balik aja seperti itu ini lompat lagi ke warm biarkan sampai kita bisa cetek lagi cupnya ini udah bisa belum bisa jadi kalau belum bisa jangan dipaksa biarkan aja nanti dia akan bisa jadi untuk kali ketiga baru kita buka aja tutupannya ini kita lihat apakah bolu kita udah mateng atau belum tapi kalau masih satu dua itu jangan dibuka dulu ini udah ketiga kalinya kukuk dan kembali ke warm aku buka dan kita cek dengan lidi apakah bolunya itu masih lengket atau nggak ternyata nggak berarti bolu ini udah selesai biarkan dulu sebentar di dalam rice cooker bantu seset dengan pisau tapi pelan-pelan aja supaya tidak merusak dinding dari wadah teflonnya jadi pelan-pelan aja karena kadang bagian pingkirnya ini masih lengket ya tapi kalau bagian bawahnya itu karena tadi kita udah poles dengan margarin dan juga ini adalah anti lengket maka dia tidak akan lengket oke ini sudah dikeluarkan ini kelihatannya seperti gosong ya tapi enggak masalah ini hanya bagian luarnya aja dikerok aja dengan pisau seperti ini dia tidak akan merusak bolunya nah dikerok dengan pisau seperti ini aja jadi nggak masalah ya gampang lepasnya ya karena dia hanya kulit aja oke rasanya udah nggak sabar ini sekarang kita potong-potong dulu bolu coklatnya lihat ya dari aku potong ini udah bisa dibayangkan dong bolu ini lembut banget ini masih panas tapi nggak papa aku langsung potong aja lihat bagian dalamnya teksturnya seperti ini lembut banget ya jadi kamu boleh coba di rumah oke semoga video ini boleh bermanfaat buat kamu kalau bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita disini thank you for watching see you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih